I can't survive all 7.25! Berdebat soal politik sudah dilakukan sejak awal sejarah, hingga era media sosial saat ini. That conversation can change minds, and that if we discuss issues with each other, we can learn from each other and actually adjust our beliefs. Tapi untuk isu panas seperti hak LGBT atau pembatasan senjata api, silang pendapat di sosmed jarang mengubah penirian. Apa sebabnya? Psikolog ini berpendapat ada landasan neurologis. Timnya pun memantau aktivitas otak sejumlah orang. Supyak eksperimen yang paling enggan berubah pikiran adalah yang paling aktif di amygdala, bagian otak yang sering disebut dalam ulasan populer sebagai otak reptil. Dalam evolusi manusia, peran amygdala penting, terutama dalam respon ancaman misalnya dari binatang buas. Manusia modern memang tidak banyak menghadapi binatang buas, tapi respon yang dipicu dalam bagian otak tersebut sama, yakni untuk bertahan atau lari. Dan ini juga berlaku bagi pendapat orang lain. Wajar, menurut Kaplan, orang jadi defensif atau bahkan agresif menghadapi pendapat berseberangan yang dianggap mengancam keselamatan diri, keluarga, atau kerabat. Selain amygdala, bagian otak lain yang terstimulasi dalam debat politik adalah korteks insular, bagian otak yang menerjemahkan masukan dari indera. Seperti amygdala, bagian ini pun bisa merespon ancaman tanpa membedakan ancaman fisik atau ancaman abstrak. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.